Kembali di Metro Siang, Pemirsa Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Rustam pun berpamitan kepada seluruh PNS di jajaran Wali Kota Jakarta Utara, di kantor Wali Kota Jakarta Utara pada selasa pagi. Suasana perpisahan di kantor Wali Kota Jakarta Utara berlangsung haru. Rustam memohon maaf atas kesalahannya selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Rustam menjelaskan pada Senin sore kemarin, dirinya sudah menghadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama, untuk menyampaikan surat penyataan mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan Rustam meninggalkan jabatannya karena kinerja dirinya sebagai Wali Kota dianggap kurang oleh Ahok. Akhirnya Rustam pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Pasca pengunduran diri dari Jabatan Wali Kota Jakarta Utara, kinerja Rustam masih menemui penempatan posisi berikutnya yang diatur oleh DKD, Provinsi DKI Jakarta. Kinerja Rustam menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kabupaten Wali Kota Jakarta itu, bahwa Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai wawahan dinilai oleh atasan kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir, ya sudah. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama mengangkutilah menerima surat pengunduran diri Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Sebagai pegati Rustam, Ahok menunjuk wakil Wali Kota Jakarta Utara sebagai pejabat sementara Wali Kota Jakarta Utara. Terima kasih saja sama beliau, dia datang ketemu saya, saya juga tidak bermaksud memperhentikan beliau, tapi kalau beliau mau berhenti, ya saya tidak bisa memaksa juga. Alasannya apa? Ya, alasannya cuma mau berhenti saja, dia bilang. Ya, saya berpikir kalau beliau mau berhenti, kita tidak bisa ngapa-ngapain juga. Kinerja oke, bagus, tidak jelek-jelek aman, nanti sementara mungkin wakilnya PFD dulu, dan kita tunggu seleksi, dan nanti ini lagi proses seleksi SDN 2. Kalau bisa seleksi, kita akan mulai... Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi merasa kecewa dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ceyapurnama, yang menuding dirinya mendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Izamahendra. Kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam yang ada di Balai Kota, Jakarta. Cikal, bagaimana tanggapan Ahok mengenai respon dari Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi? Pak Sekaligen, hal tersebut langsung kami tanyakan kepada Ahok mengenai bagaimana tanggapan atau respon dari Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, berkait dengan tudingan Ahok yang mengatakan bahwa ia mendukung dari berbagai atau kebijakan yang sempat dinyatakan oleh bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Izamahendra. Dan tadi Ahok sempat menanggapi respon tersebut dengan mengatakan bahwa ia sampaikan yang tertuju kepada Rustam Effendi hanyalah sebuah candaan, tidak ada maksud serius dalam hal itu. Namun ia justru menekankan apabila candaan tersebut ditanggapi secara serius dan juga oleh Rustam, maka itu jadi merupakan suatu pertanda bahwa memang Rustam saat ini tengah bermain politik. Iat juga sebelumnya Ahok menyatakan bahwa tidak mempermasalahkan apabila ada pejabatnya di lingkungan, Pemprov DKI Jakarta yang bermain politik, namun ia menyatakan bahwa kerja serius harus menjadi utama atau target utama dari para Wali Kota. Ia pun menganggap bahwa ada sejumlah pekerjaan yang dilakukan oleh Rustam Effendi kurang cepat dan juga kurang tanggap, diantaranya adalah sejumlah penertiban yang dilakukan di Jakarta Utara tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan harapan dari Ahok. Dan berikut kita dengarkan kembali pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Saya sudah ngomong beberapa kali-kali sama Sekda, PNS, Wali Kota, Anda mau main politik pun saya nggak bisa larang, tapi sebaiknya jangan main politik. Bagi saya kalau Anda kerjanya benar, kerjanya sesuai, Anda mau caci maki saya, mau kampanye nggak pilih saya pun saya nggak masalah kok. Kan saya udah ingatin berkali-kali, eh tolong para Wali Kota dirapim, diperantikan, semua PNS, jangan main politik deh. Kalian profesional kerja saja, nggak usah main politik. Lagi gue kemarin juga saya kira beliau salah paham saja, yang lain ketawa kok, aku juga bercanta kok. Aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama Yusrim, aku cuma ketawain dia aja. Yang lain ketawa, makanya kalau orang main politik, perasaannya langsung kena. Kalau kita bercanda, orang nggak ada kepentingan, nggak marah kok ketawa-ketawa semua, ngakak. Dapat simpulkan Egan bahwa Ahok tidak mempermasalahkan respon dari Rusep FND di Facebook, namun memang saat ini respon tersebut telah menyebat dan menjadi viral di media sosial dan menjadi sorotan dari publik. Saya menyampaikan surat, pernyataan, mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Pekunur, penilai kinerja saya masih kurang. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengundurkan diri setelah dianggap kinerjanya tidak memuaskan atasannya, yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki, cahaya pun nama alias Ahok. Distujui atau tidak oleh Ahok, Rustam tetap mengundurkan diri. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi hari ini berpamitan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemda Jakarta Utara. Pada Senin kemarin, Rustam telah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Ahok. Dalam acara pamitan itu, Rustam menyampaikan permintaan maaf jika selama menjadi Wali Kota Jakarta Utara mengecewakan anak buahnya. Rustam membenarkan bahwa pengunduran dirinya lantaran kinerjanya dianggap kurang memuaskan oleh Ahok. Sebagai bawahan dari Gubernur karena tidak ingin mengecewakan atasannya, bahkan Rustam memilih untuk mundur. Rustam menceritakan keputusan mundur telah dipikirkan sejak tiga hari terakhir. Dan dalam beberapa bulan terakhir ada perbedaan prinsip antara Rustam dengan Ahok dalam hal pengusuran warga di sekitar Jakarta Utara, termasuk juga kawasan Kalijodo. Kendhati mengundurkan diri sebagai Wali Kota Jakarta Utara, Rustam mengaku tetap menjadi pegawai negeri sipil. Soal penempatannya, Rustam menyerahkan kepada atasannya. Saya menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Jakarta Utara. Alasannya karena saya memperhatikan dan mengikuti perkembangan terakhir-terakhir ini, khususnya mulai hari Jumat sampai dengan kemarin. Yang intinya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu bahwa Pak Gubernur menilai kinerja saya masih kurang. Nah, kalau sebagai bawahan dinilai oleh atasan, kinerjanya masih kurang, ya saya berpikir, ya sudah. Proses mundur Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi dimulai sejak tanggal 23 April lalu. Lewat akun Facebooknya, Rustam mencurahkan keluhannya sejak menjadi Wali Kota Jakarta Utara per 2 Januari 2015 lalu. Dan lewat akun Facebooknya, Rustam mengisahkan perjalanan karirnya untuk memenahi Jakarta Utara dari mulai masalah menjadikannya wilayah bebas banjir sampai kemudian pengusuran kawasan Kalijodo. Rustam juga mengeluhkan tudingan bahwa dia bersekutu dengan bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ishamahendra. Menurutnya fitnah dari atasannya adalah tuduhan yang sangat menyakitkan. Dan Rustam menutup curahan hatinya dengan kalimat, apakah ini yang disebut dengan bekerja dengan hati. Dari sisi profilnya, Rustam telah meniti karir pengabdiannya baik di Jakarta Barat maupun juga Jakarta Selatan. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menduga ada perbedaan prinsip antara dirinya dengan Wali Kota Jakarta Utara yaitu Rustam Effendi. Ahok mengaku sudah beberapa kali menegur Rustam Effendi terkait dengan kinerjanya dan Ahok kini menyiapkan pelaksanaan tugas Wali Kota untuk menggantikan Rustam Effendi. Memang sudah ada perbedaan prinsip, kayak kali jodoh kan dia buat surat supaya bengkel engsel itu tidak boleh dibongkar, minta waktu dua bulan. Lalu saya pikir ini, wah kamu bisa kebayang nggak kalau kali jodoh saya ratain, ada satu bengkel engsel yang nggak diratain, kamu kira-kira tafsirannya apa? Nah itu aja, makanya saya bilang ini bisa bahaya secara politik, sekarang kamu bayangin misalnya kali jodoh saya roboin. Terus ada bengkel engsel yang berdiri, minta dua bulan, nah itu bisa dihubung-hubungkan, apalagi yang punya etnis orang Tionghoa. Nah itu sih, tegur dia, kok kamu kok minta izin nggak dihancurin kok usaha, ya memang panjang lah, nggak apa-apa sih, kira-kira kita apresiasi, kinerja juga udah nggak apa-apa. Yang lainnya jangan, gampang, kita lagi tes PRT. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara, Suti Yoso angkat bicara soal sikap dari Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, yang mengundurkan diri. Suti Yoso yang akrab dipanggil dengan Bang Yos mengingatkan, memimpin itu harus mengedepankan hati. Ditemui di Istana Kepresidenan, Bang Yos menjelaskan, sikap kepemimpinan seseorang memang beda-beda. Apa yang pernah dilakukan Bang Yos dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahaya Purnama tidak bisa disamakan. Dan menurutnya, Ahok memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Namun Bang Yos mengungkapkan, meski dirinya berlatar belakang militer, Bang Yos tidak memimpin ala militer. Rustam Effendi mengundurkan diri dari Wali Kota Jakarta Utara setelah mengaku kinerjanya dalam setahun terakhir kurang memuaskan. Rustam mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Gubernur Basuki Cahaya Purnama pada Senin kemarin. Karena Rustam tidak ingin mengecewakan atasannya, yakni Gubernur, maka Rustam memilih untuk mundur. Soal tudingan adanya geng golf di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, bagi Bang Yos itu hal biasa. Bisa jadi sebagai ajang menjalin komunikasi sekaligus juga berolahraga. Salah satu yang dipersoalkan Rustam mundur adalah soal geng golf di lingkungan Pemprov ini. Bang Yos tidak mempermasalahkan gaya kepemimpinan dari Ahok, namun Bang Yos bisa memahami apa yang dikeluhkan oleh Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Kota itu kan level sudah, eselon sudah cukup atas saya gitu. Ya pasti ada sebabnya dia melakukan itu kan, itu patut kita evaluasi. Karena itulah pendekatan lain, kalau saya kan saya dekati hatinya gitu, karena buat saya itu adalah keluarga saya gitu. Kalau salah saya marahi gitu, tapi kalau benar ya saya harus kuisi gitu, kalau kerja belakang itu, itu saja reward dan punishment dimanapun saya harus saya terapkan. Sekarang dibina capa, ada orang yang tak makin-makin, itu gak pernah, karena itu cara pemimpinan memang gak saya seperti itu. Walaupun saya militer dari Kovasus, tidak berarti saya sembarang nempalang orang makin-makin orang, aku gak kayak begitu. Sekali lagi ini kan gaya masing-masing. Kalau gaya hoax seperti itu juga gak salah, pemimpinan punya hak untuk mengerapkan gayanya masing-masing. Budaya mundur di kalangan pejabat negara mulai menjadi tren dan menjadi pilihan utama bagi sang pejabat untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Setelah dirjen pajak dan juga dirjen perhubungan darat yang mundur karena tidak sanggup mengatasi persoalan, giliran sekarang Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, yang menyatakan mundur dari jabatannya karena dinilai bekerja buruk oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama. Inilah curahan hati Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, pada akun Facebook pribadinya. Rustam mengaku tidak terima disebut Gubernur Basuki Cahaya Purnama, bersekutu dengan salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Iza Mahendra. Rustam juga kecewa ucapan Ahok terkait hasil kerja yang telah dilakukannya. Ahok bukannya memberi semangat serta motivasi, tetapi justru menuding yang bukan-bukan. Apakah ini yang disebut bekerja dengan hati? Ungkap Rustam melalui akun Facebooknya. Saya paham betul, saya PNS, saya dilarang berpolitik. Jadi, paham dia yang dimasukkan berpolitik seperti apa? Kaitan saya dengan Pak Yusri sudah diklarifikasi, saya juga tidak dengan Pak Yusri. Saya memang main golap. Saya main golap satu bulan dua kali. Pada hari libur, dan sudah ada izin dari Pak Gubernur kalau saya main golap. Kalau geng-geng golap, geng-golap, saya nggak tahu geng-golap ada atau tidak, ya silahkan saja, selitih saja. Jadi, uang 50 juta itu merupakan biaya operasional Pak Gubernur yang dibantu kepada seluruh wali kota. Untuk apa? Antara lain adalah, itu karangan bunga, gila mana, ada masyarakat, atau kawan-kawan saya yang hajatan atau bermikahat. Mundurnya Rustam Effendi sebagai pejabat negara, bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Dirjen Pajak Sigit Pradi Pramudito mundur dari jabatannya karena tidak sanggup untuk memenuhi target penerimaan pajak yang dibebankan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1.294 triliun. Menteri Keuangan yang menerima pengunduran diri Sigit Pradi Pramudito langsung menggantinya dengan Ken Dwi Jugiastiyadi, staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Tindakan sama juga dilakukan Joko Sasono yang menyatakan mundur sebagai Dirjen Perhubungan Garat, Kementerian Perhubungan. Joko merasa gagal mengatasi kemacetan parah yang terjadi selama libur Natal dan jelang tahun baru 2016. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Joko Sasono langsung mundur kepada Menteri Perhubungan. Meski mengaku kaget, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menerima pengunduran diri Joko dan menunjuk Sekjen Kementerian Perhubungan Sugi Harjo sebagai pelaksana tugas. Menteri Perhubungan akhirnya menetapkan mantan Kapolda Sulawesi Selatan Puji Hartanto sebagai Dirjen Perhubungan Darat Definitif.